Top FM More Music Variety Top 95.1 Radio Top FM Bumiayu Siap mengudara Menghibur kita semua Dari yang muda Sampai yang tua Setiap hari takkan ada henti-henti Ku mendengarkan musik yang berada di saat ini Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini Radio Top FM Bumiayu takkan pernah layu Meski jarak dan waktu Selalu menggema, menggapai nirwana Untuk menghibur kita semua bernyanyi Radio Top FM Bumiayu Radio Top FM Bumiayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 95.1 Inspirasi kita semua Halo, apa kabar Tom Manya Dimanapun anda berada saat ini Ya, senang sekali rasanya Untuk malam hari ini Jumpa lagi dengan Bayu Ahmad Di spesial program Podcast Radio Talk Show Yang mana untuk malam hari ini Seperti biasa Tom Manya Di hari Kamis Malam Jumat Kita akan hadir untuk Menemani Tom Manya Selama satu jam ke depan Insya Allah Hingga pukul 20 malam nanti Di spesial podcast Radio Talk Show Dan seperti biasa juga Untuk Tom Manya Bayu untuk malam hari ini Masih dihadirkan Dari teman-teman kita Dari Universitas Peradaban Bumiayu Banyak turun Ya, dan untuk Malam hari ini Yaitu tema kita Dari teman-teman HMJ BBSI Nah, ini juga untuk Tom Manya Para mahasiswa Dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu Khususnya dari Jurusan BBSI Ya, ini BBSI ini Bukan persatuan bulu tangki Seluruh Indonesia Ya, tapi Himpunan mahasiswa Jurusan pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu Yang kebetulan Untuk malam hari ini Hadir untuk Nara sumber kita Ada Mas Akif Zidan Dan juga Syahrul Ramadan Ya, dan Jangan lupa juga Untuk Tom Manya Malam hari ini Untuk Tom Manya Juga bisa bergabung Bersama kami Untuk Tom Manya Karena untuk saat ini Juga kita selalu patuh Terhadap protokol kesehatan Selalu patuh terhadap Penyembuhan pemerintah Untuk selalu Menjaga kesehatan kita Dan juga Bersama-sama Untuk memutusan mata Rantai penyebaran COVID-19 Ya, dimana untuk Tom Manya Kita juga Selalu menjaga jarak Kemudian juga Harus selalu menggunakan masker Dan juga Selalu mencuci tangan Pakai sabun Dan yang utama lagi Adalah menjaga kesehatan kita Agar tetap kita terjaga Kemudian juga imun kita Agar tetap Sehat gitu ya Ya, baik Tom Manya Kita langsung saja untuk Malam hari ini Kita sabah untuk Menarang sumber kita Malam hari ini Ada mas Akil Zidan Dan juga mas Sahrul Ramadan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah, saya senengan nih Kalau ceria Semuanya senyum gitu loh Berarti kan terus Iya Ya, mas Akil yang mana? Akif Akif nih Mas Akif ya Mas Akif Zidan Kemudian juga mas Sahrul Ramadan Ya, mas Akil Mas Akif Dari mana aslinya? Aslinya dari Pak Gojengan Duku Glempang Di rumahnya depan Universitas Beradaban Wah, istriket ya Berarti lima langkah dari rumah ya Iya Berarti gak mengkos Enggak Cara pandangnya Jaduk-jaduk Berarti gak mengkos ya Ya, betul-betul Berarti Kamu paling murah nih berarti ya Mahasiswa paling murah Kayaknya Iya Karena tanpa transportasi Makan kalau misalkan Laper gitu Pulang gitu dong Iya, langsung pulang aja Gak usah beli Ajak teman-teman Tergantung Kadangnya di kantin Ya, kadang juga pulang gitu Tergantung waktu gitu Terus kalau mau masuk juga Kalau misalkan Wah, belum masuk nih Kita lihat aja Masih di rumah gitu Dongkrong aja gitu Iya, nongkrong Kadang di depan rumah Sering nongkrong juga Sama teman-teman Oke Ya, terima kasih mas Akif Zidan Untuk malam hari ini Nanti kita bersama-sama Ngobrol santai aja gitu ya Kemudian juga Mas Syahrul Oh ya, mas Akif Semester berapa? Semester 3 Semester 3 Jurusan? Jurusan PPSI PPSI juga Kemudian Ya, oke deh Mas Syahrul? Sama Semester 3 Dari PPSI juga Oh, PPSI juga Asli mana? Asli Taraban Wah, tegur-tegur Untuk malam hari ini ya Iya, alhamdulillah Taraban juga gak jauh-jauh banget ya Iya, gak jauh banget Paling 15 menit lah 15 menit? Iya Masuk? Masuk Kalau laber juga pulang gitu ya? Iya, kalau waktu istirahatnya sedikit Paling di kantin Kalau banyak ya pulang Berarti Uang jajannya dikit nih kayaknya Iya Ini berdua ini kayaknya gak dapet uang jajan nih Kalau saya mau Masuk uang jajan ya Iya Sama orang tuanya kasih jajan Uang jajan gak? Iya, dikasih Oh, tetap dikasih ya? Tetap Karena kebutuhan itu juga Oke, mas Akif dan juga mas Sahrul ya Iya Sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol Sebenarnya apa sih HMJ itu, PPSI Bukan persatuan Bulu tanggih seluruh Indonesia kan? Iya bukan Apa itu? Yang mau dibicaraan saya dulu dulu Oke, saya dulu gak apa-apa Terserang HMJ PPSI itu adalah Himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia Yang awalnya itu pendidikan bahasa sastra Indonesia Namun sekarang Sastranya dihilangkan dan Ditiadakan Itu menjadi HMJ PPSI Pendidikan Bahasa Indonesia Itu awalnya itu hanya sebuah organisasi Mahasiswa-mahasiswa PPSI Waktu awal kan belum Banyak banget mahasiswanya Jadi itu di Cuma beberapa orang Organisasi lah Lama-kelamaan Siswanya Mahasiswanya banyak Akhirnya dibuatlah HMJ PPSI gitu Himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia Berarti ada kelasnya Mbak Yang suka nulis di Gramedia kemarin juga? Mbak Devi kemarin jadi nasional sumber kita Itu juga pelopor awal dari pembentukan HMJ PPSI Maksudnya Bu Mulasi Mulasi ya Sama Bu Siapa kemarin Buririn Buririn setiap hari ini Bu Sintia Nurika Irma Iya itu Presen PPSI Iya Ini berarti untuk Awalnya memang Pelopor-pelopornya Mbak Devi itu ya? Soalnya itu kan Mbak Devi awal Dari mahasiswa PPSI Angkatan pertama itu Mbak Devi Dan sarjana pertama itu berarti ya? Iya Sarjana pertama Angkatan pertama juga dari PPSI Tahun Kalau kan 2018 Eh 2019 ya? Iya 2019 Mbak Devi itu ya? Iya Tapi sekarang keren loh Iya bukunya udah banyak Wah Kemarin yang biografinya Didi Kempot itu ya? Iya Itu juga Booming banget Di kalangan remaja Soalnya kan Sekarang anak muda Banyak suka Lagu-lagu Dengerin lagu-lagu Galau Yang dari Lur Didi Kempot Oh Kamu lagi galau apa ini? Enggak Kenapa sih harus galau? Ya mungkin itu adalah Fase kehidupan Oh Yang setiap orang itu Pasti ngalamin gak? Semua orang itu bahagia Pastikan ada saatnya Dia sedih Atau harus merenung Nulis juga Siapa? Kamu? Lagi belajar Lagi belajar Iya Proses Kalau mas Akif Mas Akif ya? Iya Kalau mas Akif ini Disasra ini kenapa dihilangin sih? Kan itu tadi katanya ada sastranya Iya Kenapa dihilangin? Karena mungkin Terlalu Mungkin menuju Kayak Kesastranya mungkin emang ada Tapi kayak sekarang gak mendominin kesastranya Oh kayak gitu ya Kebahasa Indonesia Karena kayak mendidik lebih ke Kayak guru gitu ya mungkin kan Oke deh Ya dan ini Untuk HMJ sendiri Mulai terbentuk Mulai kayak ya udah tadi ya Iya Udah disampaikan ya tadi ya Jadi memang terbentuknya itu Karena memang Awalnya komunitasnya memang Di Kayak Mbak Devi itu gitu ya Iya Mbak Devi itu Penyongsong awal Dari pembentuk HMJP PSI gitu Soalnya kan waktu awal Cuma beberapa anak Hobi nulis Hobi baca puisi Hobi bikin novel Akhirnya kan bergabung jadi satu Lah waktu HMP PSI sendiri Udah banyak mahasiswanya Udah punya adik tingkat Akhirnya dibuatlah HMJ himpunan mahasiswa Jurusan pendidikan bahasa Indonesia Mas Akil juga suka nulis? Lebih suka ke Membaca Nulis juga dulu pernah Hampir novel Nulis novel Tapi Hanya berapa kata doang Udah gitu Hanya berapa lembar itu Hampir Sembilan puluhan lah kurang Kenapa gak cerpen aja kan Kalau cerpen gak begitu banyak gitu loh Ya karena udah hobi Dulu udah suka banget Novel ya Kayak mau baca novel Kayak inspirasi mau membuat Tapi gagal Siapa novelnya? Pengarang yang paling Terelie Terelie Iya Paling suka Terelie Kenapa suka dari Terelie? Karena kata-katanya Bermotivasi banget sih Kata-kata dari Terelie itu Bagus Ya baik Kemudian juga untuk Teman-teman di Angkatan kamu saat ini Ini ada gak yang sudah Kayak Mbak Devi Maksudnya udah masuk di Gramedia Atau belum? Belum ada? Belum sih Kalau angkatan saya itu Mulai udah Mulai Belajar membuat novel Cuman masih awal-awal Dasar gitu Nanti mulai pembuatan novel Itu sekitar semester 4 Semester 5 itu udah Harus membuat satu novel Nanti dibukukan gitu Yang generasinya Berarti belum ada generasi lagi Dari saya Mbak Setelah Mbak Devi itu ya? Ada semester Yang sekarang semester 7 Itu udah ada novel Dan udah terpublikasi Woy, segeren Gramedia juga? Ya, sedang diusahakan Katanya Udah sedang diusahakan Gramedia Kalau Mas Akim Ini membaca apa? Senangnya membaca apa? Membaca Komik? Novel Oh novel Iya, tetap Novel Kalau kayak komik itu Paling suka kayak dulu Naruto gitu Naruto One Beast gitu Anime gitu Oke Ya, kemudian juga Untuk Top Mania Jangan lupa ya Ya, kalau malam hari ini Di live gak? Di teman-teman Mas Akif Dan juga Mas Sahrul Gak nge-live ya? Enggak Oke deh Jangan lupa untuk Top Mania Untuk malam hari ini Untuk minjang-minjang kita Ngobrol santai kita Bisa disimak Di jaring sosial Facebook Top FM Dan juga Youtube Top FM gitu ya Jadi untuk Top Mania Ini untuk malam hari ini Ada Mas Akif Dan juga Mas Sahrul Tapi jangan kemana-mana Selawas ini Kita akan hadir kembali Untuk ngobrol bersama Teman-teman kita Dari Universitas Peradaban Bumiayu Ya, baik temannya masih disimak 5.1 inspirasi kita semua Dan masih bersama Bayu Ahmad Untuk malam hari ini Ya, masih di podcast Radio Talk Show Dimana untuk malam hari ini Masih ada teman-teman kita Dari HMC BBSI Atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu Ada Mas Akif Zidan Dan juga Mas Sahrul Ramadhan Dan jangan lupa juga Untuk Top Mania Untuk malam hari ini Kita disiarkan secara Live streaming Dan juga video streaming Di channel Youtube Top FM Dan juga Facebook Top FM Bumiayu Jadi untuk Mania yang ada di rumah Bisa melihat secara langsung Untuk acara ini Dan tentunya Bersama teman-teman Khususnya para mahasiswa Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Dari Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Mas Akif Dan juga Mas Sahrul Ini untuk Untuk Di HMC sendiri Untuk masa kepengurusannya Ini seperti apa Mas? Masa kepengurusannya itu Satu tahun Atau satu periode Yang biasanya itu Setiap satu Satu tahun sekali itu Kita mengadakan Recruitment Angkota Atau pengurusan baru Yang Dimana pengurusan yang baru itu Mengambil dari semester yang di bawahnya Atau di tingkat gitu Jadi Setiap satu tahun sekali Kita mengadakan Recruitment Dan yang menjadi Ketua juga Nanti kita Musyawaroh bersama-sama Sebelum Tidak Ada tunjukan Itu gak ada Jadi kita harus Musyawaroh Seluruh Masyarakat Atau seluruh Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Dan biasanya Untuk Yang masuk Di organisasi Itu kepengurusan Dari semua angkatan Masuk Atau Mahasiswa misalkan tingkat 3 Atau semester 3 Atau semester 4 ke atas Yang boleh Mencalonkan diri Untuk kepengurusan Atau seperti apa Itu hampir Mungkin dari sistem Kepengurusan Mungkin Semua bisa Dari Intinya dari semester awal Dari semester awal Itu bisa melantikan diri gitu Melantikan diri Mencalonkan diri gitu Iya mencalonkan diri Kalau semester atas itu Kayaknya jarang sih Karena dia fokus Mungkin kayak Mungkin Kayak Mungkin kayak Semester atas itu Lebih kayak membantu Membantu keorganisasinya Rata-rata kayak Organisasinya itu Kayak dipimpin dari Semester 3 ke atas Sama semester atasnya Suga itu kan Mengikuti organisasi Tingkat fakultasnya Jadi kan Untuk adik tingkat Mengikutin tingkat Apa ya Jurusan Nanti kakak tingkatnya Semester 4 5 6 Itu ada yang ikut Fakultasnya Bahkan ada yang ikut Ke universitasnya Gitu ya Jadi Ketika sudah 5 ke atas ini Sudah biasanya Sudah Di HMJ Sudah agak-agak Vakum gitu Iya Cuman Biasanya itu Mantau aja Nanti kalau ada keliru Bisa Bilang ke ketua Gitu Kalau gak Musahara langsung Bareng-bareng gitu Berarti memang artinya Dari 1 sampai 5 Yang biasanya aktif Di HMJ Gitu ya Iya Betul Oke Dan kemudian Untuk Siklus kerjanya sendiri Untuk pengurus HMJ Seperti apa? Siklus kerja Kayak Kepengurusan HMJ Itu kayak Lebih kayak Mengordinir Kayak seminar Begitu Kayak Seminar Terus kayak Membaca puisi Sejenisnya Kayak Ya Setiap Hampir Satu tahun itu Nanti ada sistem Kepengurusan Kayak Apa namanya Bikin Apa kayak Bulan bahasa Gitu Kayak bulan bahasa Nanti isinya Kayak drama Kayak Kegiatan drama Paca puisi Dan kayak Menulislah lain Sebagainya gitu Banyak kegiatannya juga Sering Ngandain lomba? Sering Nah itu Di bulan bahasa Biasanya bulan apa? Bulan Oktober Oktober Nanti berarti Tahun ini ada gak Kayaknya? Misalnya ada Ada tapi online Virtual ya? Iya virtual Sama satu lagi Ngadain lomba itu Biasanya bukan Di bulan bahasa saja Itu biasanya sama Di ulang tahun Fakultas FKIP itu Biasanya Disnatalis Iya disnatalis itu Ngadain lomba-lomba Tingkat SD Kadang yang sering itu Tingkat SMP sama SMA Seluruh Indonesia Boleh ikut gitu Woi sekeran dong Iya Kemarin juga pas Disnatalis FKIP Bulan Desember kan Disnatalisnya bulan Desember Itu banyak yang antusias Bahkan dari Purbali Gak atau dari mana itu Ada yang ikut Gitu Dan itu memang terbuka Untuk umum gitu Iya terbuka Untuk umum seluruh SMA SMK Gitu Bahkan seluruh Indonesia Gak apa-apa gitu Gak apa-apa Kalau Seandainya Mau ikut juga Gak apa-apa gitu Jadi kita itu terbuka Untuk semuanya Jadi kan Sekalian Barangkali ada yang tau Ih PPSI Peradaban itu sih Kayak gimana Program kerjanya Jadi kan itu Bisa Mulai tau dari situ Kegiatan lomba-lomba itu Oke deh Ngomong-ngomong PPSI Di Universitas Peradaban Bumiayu Ini Sebenarnya Apa sih alasan Akif dan juga Syahrul Masuk di PPSI Ini menarik sekali ya Pertanyaannya Karena Dulu itu sempat Satu tahun itu Di Semarang Bukan di jurusan PPSI Jauh malahan Bukan di jurusan Sastra Di jurusan Pendidikan Teknik Mesin Tapi karena saya Dulu kuliah di Iya Sampai semester berapa Sampai semester 3 Semester 3 Iya Terus di Karena pas di Semarang itu Saya kurang bisa terlalu memahami Karena dari Dari SMP pun Dari MTS Dulu kan saya MTS Di Darun Ajat itu Kayak dididik untuk Belajar bahasa gitu Kayak belajar bahasa Inggris, Arab gitu Bahasa Indonesia nya itu Dipelancar banget gitu Nah pas lagi di SMA Juga sama Di Jombang itu ya Dididik bahasa Tiba-tiba suruh masuk di Teknik Teknik gitu Karena orang tua saya juga deh Orang tua saya kan Mungkin karena Mempunyai bengkel mobil Mungkin ya Akhirnya saya suruh masuk Teknik gitu Tapi karena Haji Guduri ya Iya Kamu juga anaknya Pak Haji Guduri Iya betul Salam ya Insya Allah kenal deh Nah karena saya Suruh dimasuk teknik Tapi saya gak bisa Akhirnya Ibu saya juga mendukung Untuk Ya udahlah kamu suruh Bahasa aja gitu Karena kamu juga harus Menjadi guru nanti Di ini Akhirnya saya suruh Masuk di Peradaban Peradaban Jurusan Sastra Jadi yang Setiga semester Di tekniknya itu Sayang dong ya Iya sayang Hilang Hilang sia-sia Kalau mas Sarul Itu Kalau saya sendiri sih Tertariknya sama Karya-karya Sastra Dari Mahasiswa-mahasiswa PPSI sendiri Contohnya kan Saya itu kan Tetanggaan sama Mbak Devi Oh tetanggaan Iya Jadi kan Mbak Devi PPSI Bikin novel Jadi tertarik gitu Padahal saya waktu SMK itu Jurusannya mesin Sama Waktu balik dong Mbak Aku balik Aku harusnya kesini Iya harusnya kesitu Tapi cuman Karena ketertarikan Sama karya-karya Dari mahasiswa Peradaban Akhirnya mencobalah Barangkali saya Bisa membuat karya Seperti Mbak Devi Yang udah terkenal Berarti pengen jadi novelis ya Mas Akif Dan juga Mas Sarul Iya amin Doain aja Inginya menjadi guru Oh guru Novel gak terlalu Oke Ini kayaknya Salah tukerah jadi Kayaknya Iya Seharusnya tukeran Iya tukeran Mas Akif Ini sama Mas Akif kesini Mas Sarul Mas Sarul ke Mas Akif Saya ke Akif Akif Kayaknya harusnya Seperti itu Iya Oke Iya dan Ternyata Kamu Bontotnya ya Anak kedua Anak kedua Pak Muturi Oke salam ya Iya Mudah-mudahan Mau ditaruh gak ini malam hari ini Kenapa Dengerin gak Ibunya kayaknya lagi Iya Oke Salam nih Kalau bapaknya kenal Sama saya Insya Allah Kenal gitu ya Oke Kemudian Alasan Memilih Tadi udah ya Kemudian Apa acara Acara apa saja Yang sering dilakukan Kalau acara yang paling sering dilakukan Itu paling Kayak Paling hanya musyawar HMJ Apalagi sekarang Kayak di kondisi kayak gini kan Seringnya hanya musyawar Bagaimana nih Apa ya Acara apa yang kita lakukan Nanti kedepannya Apalagi sebentar lagi kan Masa kepengurusan Habis HMJ kita Kan Digantikan oleh Sudah habis Sedangkan Ya mungkin kegiatan Udah banyak yang kita lakukan Tapi merasa masih kurang Gitu Karena pandemi ini ya Tapi Di masa pandemi ini juga Kita akhirnya bisa belajar Untuk mengadakan seminar online Yang sebentar lagi Di akhir September Itu kita akan mengadakan webinar Kewirausahaan Ini dari teman-teman BPSI Iya Dari HMJ BPSI sendiri Kemudian ini Tentu Satu pengalaman ya Iya Itu sangat pengalaman baru Jadi kan biasanya itu Seminar-seminar Tentu kan tatap muka langsung Gitu Di kampus Tapi ini baru pertama kali BPSI mengadakan Seminar online Gitu Ya di Mas Akif Dan juga Mas Sahrul ini Di HMJ posisinya apa? Kalau Saya sendiri Sebagai wakil HMJ BPSI Kalau Mas Sahrul Saya sendiri Sebagai Anggota divisi Dari pendidikannya sendiri Oh pendidikannya Ketuanya masuk Gak ikut Ketuanya ngikut Katanya lagi Ada halangan Ketuanya CMN Saya tahu nih Mas Biasanya Cewek yang dijerumuskan Gitu ya Enggak sih Itu kan Dilihat Bukan dijerumusin sih Itu juga Ketuanya itu sangat Berkompeten Sekali Di bidang HMJ sendiri Jadi kan Dia itu sudah Berpengalaman Banyak Banyak Kayak opini-opini Atau artikel-artikel Yang sudah dimuat Di radar Radar Tegal Di Panturan News Ataupun di lainnya Itu sudah banyak sekali Jadi Dirasa ya Cukuplah untuk Memimpin HMJ Oh sering nulis gitu ya Iya sering nulis Bukan karena dijerumuskin Enggak Itu Biasanya kan cewek dijerumuskin Kamu aja gitu Yang cowok males ya Ya mungkin itu Pas pemilihan awal Mungkin kayak gitu Karena niatan sendiri Oke Masih Tambah serius aja Untuk malam hari ini Kemudian Mengenai informasi Mengenai mahasiswa Jurusan PPSI Peradabannya Seperti apa? Mahasiswa peradaban Khususnya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ini Sangat antus Atau Sangat Bersemangat sekali Itu untuk membuat Karya-karya Yang ditulis Yang dibukukan Ataupun yang Di Di media masa Itu Kemarin Banyak anak Yang Yang sekarang itu Semester Lima Itu lagi Proses Penciatakan novel Semester lima udah bikin novel Iya Udah Itu udah Tahap Produksi Jadi Untuk pembuatan novel sendiri sih Biasanya di Awal semester empat Itu udah Dimulai harus Nanti semester empat Harus Selesai untuk Pembuatan novel Itu memang tugas gitu ya Itu udah kewajiban Semua mahasiswa harus membuat Semua mahasiswa Jadi Tidak ada kata Lo ajalah yang bikin Gue mah enggak Jadi Harus semua kewajiban Nanti kan Itu juga sebagai bukti bahwa mahasiswa peradaban itu aktif-aktif dalam pembuatan penulisan Mau jadi mau enggak Yang penting harus bikin Iya Nanti kan Bukannya enggak jadi Atau jadinya itu harus Enggak Harus itu Tapi kan nanti Harus jadi gitu Harus jadi dalam Itu untuk karya sendiri Tetap Tetap di Produksi itu Tetap di produksi gitu ya Cuman hanya satu gitu Enggak sih Biasanya tiga Yang satu buat sendiri Satu buat kampus Satu disumbangin ke sekolah-sekolah gitu Walaupun wagu gitu Iya Itu kurang tahu lagi Tapi Biasanya Enggak ada kata wagu sih Jadi Iya Respon masyarakat sekitar Ataupun sekolah-sekolah yang di tipi Di tipi Novel Itu sangat Semangat sekali Jadi Terima kasih nih Novelnya bagus-bagus loh Anu Bu Jadi Boleh lah Nanti kapan-kapan lagi Kalau mau titip karya juga boleh gitu Jadi Jadi enggak ada kata penolakan Ataupun Sindiran Ataupun apa-apa Itu Ada buling Ada bulingnya Enggak ada Mungkin mah ada lah Buling Cuman Kayak Mungkin kalau dalam Bikin novel itu Mungkin Kitanya sendiri harus butuh Penelitian yang lebih Yang jelas gitu kan Mas Akib sendiri Cuman tiga Berapa Tadi 90 90 90 lembar Itu tapi isinya Hanya kayak Yang ada di pikiran Itu dibikin gitu Masih agak Arunnya itu enggak jelas Iya bener Cuman karena kan Kalau novel kan Bener-bener harus Teliti gitu Harus Alur ceritanya harus bener Gitu kan Kalau itu kan mungkin Karena waktu MTS Pemikiran Tapi alurnya Enggak jelas Gitu aja Mudahnya pikirnya Wah ini bikin mobil Seperti apa Bikin mobil Bikin motor Itu kan Kan bisa dituangin Oh dari pengalaman pribadi Gitu Iya Kurang lah Ya mungkin Kalau dari pengalaman pribadi Itu kan Malah bagus ya Jadi Kan biasanya Pengalaman pribadi Adalah guru terbaik Itu Sangat bagus Terus dituangkan Dalam tulisan novel Tapi kan Kita belum tahu Cara nuangin Ketulisannya itu bagaimana Kadang kaku Masih kaku Masih kaku Kadang Juga Udah di tengah-tengah jalan Pikirannya Buyar Hilang gitu Ya mudah-mudahan Ini mobil Mualasinya dengerin Iya Amin Jadi Oh ini Ternyata berdua Ini Ribet disini Iya Kadang udah ada Di pikiran otak Pas nulis Aduh Kadang kan Kayak lupa Aduh Ini gimana Alurnya Banyak anak yang bisa Berbicara Cuman Ketika nulisin Iya Dituangkan Dituangkannya itu Harus bagaimana ya Kadang kan Juga kata-katanya Nge-bagus Kadang kurang tepat Atau bagaimana Nanti kan Nanti harus ada Pembelajarannya sendiri Gitu Direkam dong Direkam Bisa direkam Ketika ada Inspirasi gitu ya Wah Oh begini Nah direkam Itu Itu Bisa hidup bagus Iya kan Bocoran ini Iya Belum kemikiran Sambis itu Kamu kan biasanya Kalau lagi Ada informasi kan Wuh Luar biasa kan Iya Langsung Kamu omongin aja Di depan itu Rekam Di record Sekarang kan banyak yang Langsung Nulis sendiri Nanti record Nah Nah Begitu nanti Pasti beberapa menit Pasti blank Itu pasti blank Tapi kan sudah tercatat Iya betul Sudah tercatat sendiri Jadi kan Kalau nanti Ini ide aja Barangkali Bumalasi ini Bocoran aja dari saya Ilmu dari mas Bayu Nanti kalau blank Bisa lihat lagi Nah Iya betul Ini Masukkan aja Jadi barangkali Nanti Biasanya sih Di kamar mandi Biasanya Kalau lagi merenungi Kalau lagi Merenungi Ya merenungi Tinggal pacar Udah punya pacar Lagi Proses Aduh Lagi Proses Oke Kamu jangan Nanti lagi ditonton Ibunya Kamu nanti pulang Diomerin lagi Oke deh Kemudian Keseluruhan dari Mahasiswa PBS sendiri Ada berapa ini? Banyak Keseluruhannya sih Kayaknya hampir 200 300 lebih Kurang lebih 300 300 lebih PBSI Iya Banyak Favorit Untuk favorit Di fakultas FKIP Itu PKSD PKSD Yang favorit Itu Untuk PKSD Sampai 2 Kelas 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 Gemuk PKSD Tapi Ini Di PBSI Juga Masih Banyak 300 Alhamdulillah Tingkat Peminat Banyak Sekali Cuman Kalau Dibandingin PKSD Ya Kalah Jauh lah Peminatnya Masih Masih 2 kali lipatnya Iya Betul Iya Betul Oke deh Tapi Tetap Kompak Enggak Wah Ya Kompak Selalu PBSI Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Karena Kalau Kalau Enggak Kalau Sipu Terim Karena Rumahnya Deket Oke Dan Ngomong Untuk Proses Ini Untuk Proses Pembuatan Kaya Karya-karya Untuk Mahasiswa PBSI Ini Berarti Tiga Ini Memang Harus Bikin Tiga Terus Disumbangin Atau Enggak Sipik Bikinnya Satu Novel Cuman Dibuat Tiga Set Ya Maksudnya Dirangkap Tiga Iya Betul Itu Memang Sengaja Nantinya Disumbangin Iya Sengaja Disumbangin Buat Buat Para Pembaca Gitu Jadi Kan Kita Sekalian Nulis Karya Sekalian Juga Beramal Iya Betul Soalnya Kan Kalau Kita Sengaja Beramal Itu kan Kadang Berat Di hati Tapi Kalau Kayak Gitu Enggak Kerasa Emang Itu Novel Novel Dibaca Anak-anak SMA Masuk Masuk Kalau Kebanyakan Temanya Temanya Apa Biasanya Ringan Jadi Romantis Gitu Juga Bisa Kalau Itu Novel Kadang Kebanyakan Masalah Pribadi Kebanyak Asmara Ceratan Hati Yang Sering Kalau Dengar Dengar Dari Kakak Tingkat Cik Yang Sering Itu Pengalaman Pribadi Seperti Asmara Galau Diputusin Pacar Atau Ada Orang Tiga Itu Bisa Jadi Oke Sering Diputusin Enggak Ya Kalau Diputusin Pernasih Pernasih Itu Mungkin Diputusin Adalah Siklus Hidup Juga Gak Bisa Terhindar Dari Kata Putus 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 Kayak Kayangan Kemudian Ini Untuk Bagaimana Untuk Apa Ini Untuk Mahasiswa BPSI Untuk Yang Belajar Apa Ini Belajar Bersama Belajar Belajar Bersama Bersama Atau Apa Mungkin Karena Musawar Bersama Itu Mungkin Musawar Bersama Jadi Setiap Pembuatan Novel Itu Biasanya Kita Dipentuk Tim Dipentuk Tim Untuk Pembuatan Novel Gitu Tapi Satu Orang Itu Bikin Satu Novel Cuman Karya Tuker Pikiran Temanya Nanti Dibagi Karena Kayaknya Temanya Diambil Sendiri Bebas Temanya Bebas Kalau Karena Diambil Kita Gak Bisa Ada Gambaran Kalau Dari Sendirikan Bisa Langsung Dreret Lebih Mudah Dalam Penyampaian Meruntunkannya Oke Baik Tomania Masih di 95.1 Dan Masih bersama Bayu Ahmad Untuk Malam hari ini Tentunya Masih Kita akan Lanjutkan Untuk Bincang-bincang Kita Bersama Teman-teman Dari HMJ Baik Tomania Masih di 95.1 Inspirasi Kita Semuanya Dan Masih bersama Bayu Ahmad Dan HMJ BBSI Universitas Peradaban Bumiayu Ada Mas Akif Zidhan Dan Mas Shahrul Ramadan Ya Mas Selain Novel Ini Biasanya Di HMJ Sendiri Ini Buat Karya Apa Ya Kayak Pembuatan Karyanya Itu Kayak Cerpen Kayak Jurnal Kayak Sama Artikel Iya Betul Artikel Jadi Memang Ini Nanti Dari Kamus Itu Terserah Mau Ambil Apa Atau Mungkin Tetap Semua Tahapan Tahap 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 Semester 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 Artikel Semester Semester Tiga Itu Persiapan Untuk Penulisan Jadi Ada Tahapan Tahapan Semester Jadi Memang Tapi Itu Pasti Dilalui Gitu Ya Itu Pasti Dilalui Oke Dan Pasti Menemui Gitu Ya Gak Mungkin Terhindar Dari Seperti Artikel Cerpen Ataupun Penofel Itu Gak Mungkin Terhindar Gitu Jalannya Sambung Tuh Semua Itu Sudah Satu Jalur Lurus Tidak 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 Belok Belok Oke Kemudian Ada Atau Tidak Untuk Program Kerja Dari HMJ Yang Mengarah Untuk Apa Ini Untuk Mahasiswa Baru Kalau Apa Kegiatan Yang Untuk Mengarah Ke Mahasiswa Baru Itu Mungkin Kayak Kegiatan Seminar Nanti Ini Karena Mahasiswa Baru Juga Baru Mulai Matram Juga Jadi Nanti Tanggal Akhir Bulan Ini Sekitar Tanggal 29 Atau 30 Itu Kita Akan Seminar Itu Sekalian Memperkenalkan HMJ BPSI Untuk Semester Satunya Sekalian Melantik Nggak Nanti Untuk Pengurusan Sendiri Kita Biasanya Bulan Desember Kita Itu Mulai Perekrutan Ada Pergantian Nano Siklus Itu Hanya Apakah Bulan Desember Itu Hanya Untuk Yang Mau Dulu Nanti Masalah Dilantik Nama Paling Bulan Januari Baru Semacam Kampanye Sama Pengenalan Siapa Ini Yang Mau Ikut Anggota Yang Menjadi Pengurus Anggota Nanti Juga Diwawancara Juga Oke Dan Ini Untuk Hubungan Antara HMJ BPSI Dengan UKM Yang Ada Di Universitas Peradaban Sendiri Seperti Apa Untuk Hubungannya Itu Sangat Baik Jadi Kita Itu Sangat Saling Memantul Jadi Ketika UMKM Yang Lain Membutuhkan Kita Kita Bantu Terus Kita Jadi Kita Itu Nggak Ada Jarak Antara UMKM Satu Dengan HMJ BPSI Sendiri Jadi Itu Kayak Nggak Ada Jurang Pemisah Laitu Sana Guini Sini Itu Nggak Ada Gitu Jadi Kirain Kamu Tak Bukan Orang BPSI Nggak 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 Konflik Begit Jadi Untuk HMJ BPSI Sendiri Melatih Keluarganya Itu Sangat Erat Jadi Nggak Ada Lolong Gue Itu Paling Pantuk Oke Dan Apa sih Kesan Dan Senang Dan Suka Dukanya Kulian Di Universitas Peradaban Senangnya Kalau kamu Tepasih Senang Dekat rumah Dekat rumah Tinggal Tinggal Salah satunya Itu Terus Ya Betul Kalau Kayak Sedihnya Gitu Kalau Kesannya Itu Mungkin Terlalu Banyak Tugas Gitu Ya Terus Tugas Itu Kayak Harus Publikasi Ya Ya Emang Nggak Harus Tapi Kita Supaya Harus Itu Supaya Mendapatkan Nilai Bagus Gitu Itu Yang Bikin Agak Kita Tapi Senang Itu Juga Cuman Agak Gimana Kalau Mas Sarul Kesan Sendiri Itu Sangat Bangga Karena Dilatih Untuk Pembuatan Novel Ataupun Yang lainnya Itu Sangat Bangga Jadi Karya Kita Bisa Suatu Saat Walaupun Kita Udah Tua Ada Kalau Wagu Atau Enggak Itu Karya Sendiri Pastikan Dicintai Untuk Pesannya Sendiri Itu Kayak Mungkin Orga PPS Sendiri Perlu Apa Sosialisasi Itu Lebih Jauh Lagi Supaya Mahasiswanya Suga Lebih Banyak Lagi Enggak Enggak Kalah Sama PPS Gitu Harap Sisi Sama 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 Biar Nantikan Ada Penulis Penulis Baru Penulis Baru Yang Tiap Tahun Itu Anak Universitas Peradaban Dan Tidak Hanya Mbak Devi Aja Mungkin Bisa Angkatan Kaka Kelas Ataupun Kami Bisa Jadi Penulis Yang Terkenal Untuk Saat Ini Yang Paling Ngetrend Mbak Devi Yang Lainnya Belum Lagi Proses Mas Arul Amin 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 Kemudian Ini Untuk Terakhir Untuk Mas Akif Dan Mas Sharul Ini Untuk Kedepan Untuk Harapan Kedepan Untuk Harapan Sendiri Ataupun Kampus PPSI Dan Mas Harapanku Kaya Kedepannya Itu Ingin Mempelancar Lagi Bahasa Tata Bicaranya Dulu Bahasanya Nanti Fokus Kedepannya Untuk Bikin Novel Harapannya Kedepan Yang Paling Ini Apa Yang Saya Ininkan Tercapai Harapan Yang Baling Besarnya Udah Itu Sih Harapan Saya Mas Arul Untuk Harapan Saya Sendiri Bisa Memperbaiki Diri Lebih Baik Lagi Terus Keduanya Bisa Memperlancar Bicara Saya Yang Lebih Baik Untuk Dabang Ketiga Itu Bisa Membuat Novel Yang Saya Harap Bisa Terpublikasi Dan Mungkin Bisa Menjadi Terkenal Amin Dan Untuk Harapan Ke HMJ Sendiri Itu Semakin Solid Satu Sama Lain Dan Untuk Adikari Ringkat Yang Baru Masuk Di Universitas Peradaban Itu Bisa Bergabung Dengan Sesuka Hati Tidak Ada Kata Keter Keter Tekanan Jadi Kita Benar-benar Niat Untuk Masuk Ke HMJ PPSI Untuk Membangun Universitas Peradaban Yang Lebih Maju Lagi Dan Untuk Membangun Mahasiswa-mahasiswa Yang Lebih Beradab Lagi Dan Untuk Pendaftaran Masih Masih Terbuka Masih Untuk Pendaftaran Sini Tapi Kurang Faham Jadi Kalau Ada Mau Naftar Ataupun Mau Tanya-tanya Bisa Langsung Ke Universitas Peradaban Di Bagian Pendaftaran Ataupun Ke Laman Universitas Peradaban Sendiri Di Triple Kalau Masih Di Universitas Peradaban CID Kalau Masih Mas Akif Dan Mas Akif Sidan Dan Mas Syarul Ramadan Untuk Datangannya Sukses Terima kasih Juka Mudah-mudahan Terima kasih Memberikan Pengalaman Baru Berdua Baru Pertama Kali Masuk Ke Radio Jadi Masih Bahasanya Mungkin Agak Kaku 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 Minta maaf Ambil Ada kesalahan Dari Kami Berdua Yang Tadi Berangkatnya Telat Mudah-mudahan Emumulasinya Dengerin Dan Nanti Kasini Amin 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 Itu Sendiri Harapan Kami Yang Terpendam Gak Berada Ngungkapin Oke Tadi Ngungkami Sawas Fahyuk Makanya Saya Nama Sumber Apa Ibaratnya Saya Penyambung Lidah Terima kasih Menyampaikan Suara Hati kami Ini Tadi Tugas Memang Dari Kampus Atau Memang Kemauan Dari Mas Sarul Dan Juga Mas Akif Ini Pengumuman Terus Kayak Sukarelawan Ditawarin Siapa Yang Mengisi Jadi Kayak Kamu Gitu Enggak Jadi Siapa Siapa Yang Bisa Siapa Yang Mau Silahkan Untuk Buketum Atau Ketua HMJ Sendiri Sama Latu Ilma Sangat Baik Jadi Dia itu Memberikan Untuk Semua Anggotanya Siapa Yang Bisa Silahkan Berkesempatan Tidak Tidak Ada Keterpaksaan Yang Harus Dia Yang Maju Itu Enggak Oke Empat Ketuanya Oke Mantap Luar biasa Terima kasih Mas Akif Dan Mas Sharul Mudah 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 Obrolan Obrolan Santai Kita Juga Bisa Nanti Menjadi Motivasi Motivasi Yang Lain Amin Ini Pesan Saya Nanti Bisa Di Ilmu Saya Di Kalau Lagi Ada Inspirasi Direkam Terima Masih Inspirasi Baik Terima kasih Untuk Mas Akif Ya Iya Sukses selalu Baik Dan juga Top Manya Terima kasih Untuk Malam Hari ini Di podcast Radio Tokso Bersama Teman-teman Dari Himbunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu Mas Akif Zidan Dan juga Mas Syahrul Ramadhan Dan Terima kasih Untuk Top Manya Namun Saya Sekali Untuk Kebersamaan Kita Harus Sampai Disini Dan Akhirnya Saya Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih